Kembali di Dialog Market Corner, tadi Anda sudah menyampaikan bahwa memang mitranya cukup banyak, kita dilakukan pelatihan, sampai kemudian bisa memproduksi, apa ini namanya? Cacahan-cacahan plastik. Cacahan-cacahan plastik. Yang kemudian ini semuanya diserap ataupun dibeli oleh Mas Baidui sendiri. Nah, setelah dibeli, ini dijual kemana? Sebagian saya jual ke lokal di Indonesia, sebagian besar kita juga jual ke Guangzhou, China. Kita ekspor ke sana. Nah, sebagian lagi saya olah sendiri, kita buat menjadi sapu seperti ini. Nah, itu cara kemudian Mas Baidui sendiri untuk bisa mencari pasar, untuk membaca ceruk pasar ya, di dalam negeri dan juga di Guangzhou, China waktu itu gimana caranya? Nah, itu kan ada awal itu kan masih jual ke teman, kemudian dulu harganya kok rendah, cari lagi pasar, ketemu sampai saya ketemu dengan eksportir. Ketemu dengan eksportir, kemudian jalan, kemudian eksportirnya stop. Karena banyak gilingan dia yang bermasalah. Setelah saya tanya kenapa berhenti, dan dia bilang dari semua gilingan, cuma gilingan Baidui yang bagus, kata dia gitu. Jadi kalau dioplos-oplos itu tetap ketawan akhirnya, tapi saya buat oplosan. Jadi beras yang jelek dicampur sama beras yang bagus biar naik harganya gitu. Tapi lalu-lalu ketawan terus dia bilang, ya dia kasih alamat buat saya dan saya bisa direct communication dengan yang di Guangzhou. Jadi sampai sekarang mereka beli barang saya sebagian, dan sebagian lagi di lokal, sebagian lagi ada di, saya buat menjadi sapu, menjadi celengan, seperti ini ya. Saya buat seperti itu, yang dari botol oli, botol sampo kita buat seperti itu. Untuk menembus pasar ekspor, yang paling penting mau apapun ya dijaga kualitasnya. Konsistensi harus dijaga, jadi antara ucapan sama perbuatan, kenyataan harus sama. Jangan waktu kirim sampel bagus, begitu dikirim hasilnya jelek. Bisa dibayangkan satu kontainer itu bisa, kalau yang 40 feet high cube, dia sampai 23 ton ya. Kalau kita boong-boong ada 10 karung gitu yang jelek, kan nanti jadi masalah. Oke, jadi komitmen untuk konsisten memberikan kualitas apa yang diingat-ingat pasal. Dan konsisten ya, jadi jangan cuma sekali, nanti berapa kalinya nakal. Terkait dengan konsistensi untuk meng-cater apa yang dibutuhkan oleh market ekspor yang di China ini. Ini menjadi alasan kenapa akhirnya Mas Baidui ini memutuskan untuk memperluas jaringan kemitraan di seluruh Indonesia. Karena mungkin bicara soal bahan baku, sebetulnya sampah plastik ini, ya kalau mitranya di seluruh Indonesia, artinya nanti juga untuk produk cacahnya juga akan lebih banyak lagi. Betul. Seperti itu ya Mas Baidui? Ya, demand-nya besar. Kalau kita mau ekspor dengan barang produksi kita sendiri, menunggu waktu 23 ton, mengirim sampai 4-5 kontainer kan lama. Jadi barang-barang sama yang lain. Nah, persoalan yang dihadapi sama eksporti lain adalah barang itu dari berbagai macam karakter penggilingan. Ada yang disiplin, giling sampahnya, ada yang jorok, kotor, maksudnya jorok itu kecampur. Kan ada PET, ada PP, ada LD, ada HDPE, barang-barang ini jenisnya dipisahkan. Nah, kalau di pemulung nyebutnya botol oli, botol sampo, gitu ya. Nggak mungkin kita ke pemulung ngomong, Pak ada HDPE, Pak ada high density polyethylene, ini botol oli lah, gitu ya. Nah, itu kita betul-betul disiplin. Nah, tidak cukup disiplin, kuantiti besar. Sehingga membuat bargaining position kita terhadap buyer itu kuat, gitu kan. Jumlahnya banyak, kualitasnya terjaga. Nah, itu yang membuat kita bisa punya posisi tawar yang bagus. Oke, baik. Kalau diintisarikan, sebetulnya dari 2000 sampai dengan 2018, kalau dinyinta tipsnya ataupun pengalamannya atau wejangannya lah ya, untuk pengusaha-pengusaha yang berviro, oke. Mungkin saya akan masuk ke dunia usaha, dan mungkin sektornya sama. Apa yang ingin di-share oleh Mas Maudowi? Kalau saya sampaikan ke pemirsa berita satu, bahwa untuk memulai segala sesuatu itu bisnis misalnya, kita tidak usah mikirkan hal-hal yang besar, yang gede, karena sesungguhnya hal-hal yang besar, yang gede itu jarang kita temukan. Yang sering kita temukan itu sesungguhnya adalah hal-hal yang kecil-kecil. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek-proyek yang gede, kalau yang kecil aja kita tidak terbiasa dan tidak terlatih. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Allah. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Bintang di langit itu terlihat terang karena langitnya gelap. Kalau ingin berbuat supaya terlihat terang, berbuatlah ketika masalah sampah ini sedang gelap seperti sekarang. Menjadi solusi untuk lingkungan dan juga bisa munculkan lapangan pekerjaan juga. Baik Mas, by the way terima kasih sudah hadir juga hari ini. Sukses selalu, terima kasih.